Ya, pemirsa capaian vaksinasi COVID-19 di Merangin cukup rendah. Hal ini membuat para kepala desa harus bekerja keras agar warganya mau untuk divaksin. Mengingat saat ini masih banyak warga yang enggan untuk divaksin. Pemerintah pusat menargetkan pada akhir Desember mendatang capaian vaksinasi harus di atas 70 persen. Namun untuk Kabupaten Merangin hingga saat ini capaian vaksinasi COVID-19 baru mencapai sekitar 52 persen. Membuat Kabupaten Merangin berada di posisi ketiga di Provinsi Jambi dengan capaian vaksin terendah. Rendahnya capaian vaksin di Merangin ini lantaran masih banyak warga Merangin yang enggan untuk divaksin. Padahal setiap hari di beberapa tempat atau desa di Merangin selalu diadakan vaksin gratis. Baik dilakukan Dinas Kesehatan, Polri, dan TNI. Ketua Forum Kades Merangin, Abu Bakar mengatakan untuk mencapai target vaksin yang waktunya sekitar 1,5 bulan lagi dan mengingat warga masih enggan divaksin. Para kades di Merangin harus bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan pentingnya vaksin. Desa mau tidak mau, suka tidak suka harus kerja ekstra. Bagaimana caranya mengajak masyarakat, menghasilkan motivasi kepada masyarakat, menghimbau masyarakat agar mau divaksin. Agar kegiatan-kegiatan yang mengenai kegiatan yang menunggu apa segala macam jangan sampai tergandar oleh kurangnya peningkatan vaksin yang ditekankan oleh pemerintah. Dirinya menambahkan jika capaian vaksin rendah dan Merangin berada di PPKM level 3 atau lebih, maka masyarakat juga yang akan rugi. Karena banyak kegiatan masyarakat yang akan dibatasi, terutama menyelenggarakan keramaian. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.